Acara TV yang cukup populer masih dunia lain selama dua malam terakhir mengambil lokasi di Taman Balikambang untuk adegan uji nyali secara langsung. Taman peninggalan Sri Mangkunegoro ke-7 yang kali pertama dibuka tahun 1921 ini ternyata memang menyimpan banyak kisah berbau mistis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Balikambang Endang Sri Murniati misalnya mengatakan sejumlah tempat di Taman Balikambang memang menyimpan cerita mistis. Mengutip kisah sejumlah orang Endang menyebut dalam sebuah pementasan tari di open stage atau panggung terbuka tiba-tiba ada tambahan personil penari di atas panggung yang tidak jelas dari mana datangnya. Menurutnya, waktu itu seharusnya hanya ada empat orang penari yang tampil, namun di tengah pertunjukan ternyata jumlah penarinya berubah menjadi lima orang. Salah satu staf, Narimo, juga mengatakan gedung pertunjukan yang biasa dipakai untuk pementasan ketoprak juga memiliki kasus fenomena gaib. Misalnya saja, sebuah lampu pentas mendadak menyala padahal aliran listrik saat itu terputus. Menurutnya, sebagai sebuah tempat meninggalan sejarah yang sudah cukup tua usianya, wajar jika banyak fenomena gaib di Taman Balikambang.